hai 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 lagi balik Fasal lagi youtuber ribu tanah kembali kembali mau sejagat kaya nah kali ini aku baru sama Ruud kenapa karena kalian udah banyak nih DM aku terus komen-komen Kak kapan lagi bikin vlog sama Bang Ruud nah ini udah gua adakan si abang ini jadi aku juga bingung ya si Ruud tanya mau ngomongin apaan deh bilang gitu terus ini kan apa beberapa waktu lalu gua udah share di instastory gue gitu kan mau bahas tentang apa nah ini kita akan bahas-bahasin satu-satu aja mungkin kalau ada jawaban yang panjang kita panjangin kalau memang harus di lain video akan di lain video Oke ini dari Nova 30 gimana caranya supaya suami nggak nge-ban lagi Kak biar uangnya bisa ditabung tambah-tambahan buat si dede atau bulanan nge-ban gue sempet tanya nge-ban nya dibayar atau lo cuman nge-ban buat hobi kalau begini mah nggak dibayar terus gua bilang hobi menurut gue sih ya di studio band gitu kalau gua bilang kalau memang itu hobi suami lu ya biarin aja daripada main perempuan gitu ya biarkan aja suami punya kesenangan tersendiri gitu ya kayak kita kalau ke salon gitu kan lu gimana nanti suami nanya ke gue Kak gimana menghentikan istri yang lu gak ke salon gitu Oke Verlina Anggreni gimana bisa nyampein ke suami kita biar nggak ribut gitu coba bentar Iya kan pertanyaan lengkapnya gitu ngasih ya gimana bisa nyampein perasaan kita ke suami biar nggak cek cok gimana bos belum mah nggak bisa juga dia nggak bisa juga dia nggak nanya ke lu harusnya kalau apa-apa sama gue ngomongnya sembarangan banget harusnya ngomongnya ambil ini kalau misalnya itu hal yang mustahal gitu ya jadi kalau lu mau ngomong terus di respon dengan baik ya kalau pas suami minta jatah aja gitu ya bener kan ide gua terus ngomongin crazy pink cat ngomongin mertua dan ipar yang reseh lu punya ipar reseh nggak nih gua pake mic gua tuh suka ya megang sesuatu buat jadi mic-mic kan dari jaman gua kecil lu punya ipar baru dua-dua deh biasa aja masih pada bocah udah tua udah gede biasa aja usianya tahun 92 lahir buat sekarang 27 Ucok 94 eh 27 Ucok 94 usianya 25 25 iya nih ipar lu gimana ipar kok baik hahaha jangan gitu dong nanti orang-orang ngira gua ada masalah sama pakai ipar gua baik bayang deket ya sama ipar biasa aja biasa aja biasa aja tapi itu kategori yang sangat dekat ya kalau misalnya gua liat DM-DM orang ke gue tuh lu sama adik-adik gua kategori yang sangat dekat untuk ukurang seorang ipar baik kan baik-baik baik gua gak bisa cerita enggak gua gak bisa cerita karena gua jauh sama kakek ipar gua kan kakek ipar gua tinggal di Amerika sebelumnya terus sekarang pindah ke Kanada ya kalau chat atau DM atau apa yang ngobrol baik-baik aja mertua tuh terkait juga ngomongin soal bokap erut karena bokap erut kan tinggal di Jakarta mertua biasanya juga terus mertua mertua gue juga tinggal satu papanya ruut manggilnya Deddy Deddy juga baik-baik aja enggak orangnya woles ya enggak yang nyuruh gue maksa gue ngapa-ngapain gue ngapain iya maksudnya kayak yang kalau orang DM-DM ke gue tuh kayaknya yang antagonis banget seorang mertua tuh kayak mertua gue ya santai woles kalau gue dateng selalu dicium, mertua lu gak gitu kan ya dateng dicium pulang dicium biasa kalau mertua lu baik yang perempuan baik yang laki-laki sering suruh bikin makanan lebay sih lu gue suruh bikin makanan suruh ngambilin ada apa di bukas tuh ngambil dulu itu gitu gue doang sih gak ada rese karena bokap gue tinggal di luar negeri gitu ya emang ngajakin main Judi mulu gue sampe pusing kasino bokap gue suka main kasino gak kuat gue kalau ngeladenin mertua gue main Judi ampun kuat banget bisa 3 hari 3 hari gak pulang 3 hari gak pulang main Judi doang bokap gue tuh apa namanya regular customer dan bahkan dia punya cardnya yang pelatih gendung karena bokap gue sering dapet hotel gratis mau hotel apa hotel Marriott, hotel bintang 5, bintang 7 tuh kayak fasilitas free semua kalau buat bokap gue 3 hari demain dia Judi doang ya gak pulang-pulang lanjut lah ya juta jadi kalau ngomongin e-park atau perkulian reseh kita gak bisa banyak komen karena gak begitu banyak reseh maharahni pasapacaran sampe mau nikah apa sih udah ini yang tadi gimana nyampein perasaan kita ke suami biar gak cek cok udah ini satu lagi maharani apaan udah masapacaran sampe mau nikah ceritakan masapacaran sampe mau nikah dirangkum aja pacaran 6 tahun ya pacaran 6 tahun terus nikah aku deh 6 tahun gimana dong banyak problematika suami istri astri 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 astinia problematika suami istri kayak gini gue disuruh syuting kalau gue tidur bayangin aja gue udah tidur dibangunin seluruh sisi sekarang tuh jam 4.54 subuh ya jam 5 pagi berarti si kela baru tidur jam 4 lewat tadi terus kalau kela bangun nanti gue gak ada waktu tanpa kela dalam artian sekarang si kela lagi syukur lagi parah parahnya tantrum masalahnya sih makanya kita berdua jadi ribut sebenernya gak ribut sih jadi males berdua kerja jadi males jadi ribet kerja juga terbengkalai terbengkalai dong biasanya gue tuh syuting biasanya kalau misalnya tidur normalnya dulu paling lama jam 12 tapi jam 10an dia udah mulai tidur nah habis itu gue bisa syuting bisa ngedit bisa nonton film korea sekarang buru-buru yang 4 subuh dia baru tidur yang mana gue mau syuting sekarang sekarang gue juga udah ngantuk udah gak sempet ganti baju baru dia syuting iya terus udah kayak gitu jadi ya gue sering berantem sama Ruud karena gue sebel ya gue lagi sama Ade mulu sirut main game gitu apaan sih Lovat? pacot banget sih lo gak bisa ngomong pelang-pelang gitu sering lah ya kayak gitu sependek rencana sekolah rencana sekolah anak nanti kak udah kita bahas di dana pendidikan cek videonya ya sekolah pokoknya sekolah dah dan Nisa Mikayla eh namanya sama kaya kaya lah anakku bulan kemarin dirawat karena muntaber bulan ini 4 kali ke dokter apa sih apa sih? batuk pilut kukulah kunjung sembuh ya kukul sembuh kehidupan berdua setelah menikah dan ada kela ditunggu kak kocok kayaknya kocok paledut gue stres susah punya anak gak punya pembantu lagi iya jadi mungkin ya ketika lo nikah itu kan lo expect punya anak gitu tapi kalaupun lo belum punya anak belum hamil tuh orang-orang di sekitar tuh akan nanya kapan punya anak bahkan mertua lo orang tua lo juga nanya kapan isi kapan isi tapi mereka tuh tidak menjelaskan kan kalo yang namanya punya anak tuh susah susah tapi kata temanku coba sampe 5 tahun iya eh 3 tahun apa 5 tahun pokoknya 3 tahun pertama pokoknya berat pasti berat sekarang kan belum bisa diajak ngomong ngomong sepisa ngomong sepisa ngerti belum bisa berkomunikasi mungkin kalo udah komunikasi udah enak ya umur 3 tahunan kali ya iya sekarang sekalang lagi tantrum tiket dewa ya apa itu tantrum? tantrum ya pokoknya nangis-nangis terses susah dibilangin lagi ikut banget kacau banget rewel cengeng gitu kan wah parah deh jadi kita berdua ngurusin kela aja gak bisa kita berdua jadi iri-irian kan gue lebih banyak porsinya rute lebih dikit rute juga merasa apaan sih gue dari tadi sama kela gue ngerasa gue disuruh-suruh udah kayak orang gitu kalo jujur-jur gue ngetang-ngetang emaknya kocang apa dan itu si kela juga sempel lagi gue ada bapak sama emaknya si kela ke mamanya mulu narik-narik tangan gue baru duduk ditarik-tarik baru ke sini bapaknya suruh papaknya di papa kacau gak mau gue sampe tarik-tarik tangan rute begini nih sama papa kacau gak mau nangis aduh gitu deh jadi jadi ketika hidup setelah menikah hidup kita setelah menikah ya enak-enak aja terus sekarang ada kela ya juga enak-enak aja kalo kata suami saya gini ya ayo rute kan gue ngecat syuting ya ayo rute syuting gitu mumpung ade tidur nanti kalo ada ade ribet terus rute rute bilang gini gue gak merasa terganggu gue ada ade aduh gue pengen sumpel pake sundala jepit tangan mulutnya emang dia gak merasa terganggu orang kela sama gue mulu enak banget sih rute kita pengen gak pengen punya mba lagi ya nah gitu kan jadi maksudnya gak enak ya punya mba tulang juga menurut gue gini ya tapi gue sama rute ngomong gini bukan berarti kita tidak senang jadi orang tua enggak gitu ya buat kalian yang punya orang tua merasakan lah ya gak gak ada terbesit menyesal punya anak amit-amit sih gak ada ya maksudnya lo tau ya ribetnya punya anak gimana jadi bukan kita komplain mau punya anak gitu ya tapi maksudnya ya gitu memang ribet gitu terkuras terkuras emosi jiwa raga tuh kayak dulu gue mba elfa paling kuat nih diantara temen-temen kuat begadang sekarang mau begadang berapa jam ayo sekarang tuh udah kayak enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih terus sex after babies lancar sex after babies lancar apa lu baby gue baru satu ya jadi sex after baby berarti ya lancar 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 banget gila kali ya lancar pokoknya lancar nengurus anak bareng suka dukanya gimana suka dukanya ya gitu deh juga gue tuh sebel ya kalo bikin video sama run kalo ngomongin anak merasa dia tuh kayak hhhhhh kenapa namanya anaknya gak butuh bapaknya, kok tadi gak nyuki botong gak apa, pokoknya dia komplain gitu, marah gitu jadi kayak, ini mul, komplain dulu capek, gue di komplain dulu, ada apaan sih, hidup baik-baik aja, ngurus, ya bye hidup baik-baik aja di komplain, suka-suka ngurus anak, sukanya apa? banyak, punya anak lah gimana sih ya sukanya apa, ngeliatin perkembangan anak ya, dari merah sekarang udah bisa, songong, bisa apa namanya dia udah bisa gini-giniin gue, soro, soro kalau gue baru mau tidur, digini-giniin kita sering murah-murah tidur, dicampulin dulu kayak, suruh banget terus lucu banget, misalnya kalau dia gak sengaja mukul, atau kesikut, atau ke jambak gitu kan gue suka, aduh-aduh sakit, langsung buru-buru meluk kita, terus langsung dicium-ciumin dia kalau ngerasa bersalah, dia ciumin kita gitu dia belajar ngerangkak, bisa jalan dia seneng banget ya, sukanya tuh ngeliatin perkembangan anak sekarang muda buset, jadi manusia kecil gitu ya, bukan bayi merah lagi terharu juga gitu ya, dukanya ya gini, kayak waktu terkuras, gak bisa ngapa-ngapain gitu kan bisa, ya ngapa-ngapain jadi ribet, bukan gak bisa ngapa-ngapain iya, mau gak bisa ngapa-ngapain ribet kalau makan tuh ya, kalau buat mamak kayak gue yang makan tuh gue udah gak bisa ngerasain yang enak, gak enak yang penting telenanya, yang penting kenyang gitu ya makanan tuh gak bisa, aduh-duk iya gitu, terus kalau makan iya, kalau makan di restoran, atau dimanapun deh ya misalnya makanan dateng gitu, udah iya, gue mangkuk ade, papanya enak jadi tinggal makan aja, ini memperlumit hidup sendiri aku bilang, lu tinggal makan aja gimana kan kok nyuapin ade makanan sambil nyuapin gampang nah, kemarin lu kan pernah nyoba aja sambil gendong ade pas makan terus lu bilang, udah coba ambil makanan? ya gue ambil makan, susah juga ya susah, tapi ambil makan, gue gak komplen susah kan, repot kan kalau gue makan, disuruh sama anak gue ya makan aja berdua gitu gue gak, eh cilu dia, setiap makan gitu eh cilu, gue gila kayak preman gitu, lama-lama punya istri jadi punya preman ya iya, masalah itu kayak suami-suami itu inisiatifnya kurang gitu ya setiap, kayak sekarang setiap makan tuh makan duluan gitu lu gak ada lu ada istri hati gak sama suami? biar dia gini, Elva kamu makan duluan aja aku megang ade dulu nanti ganti ya anak lo gak mau sama gue tuh, dia mau ngomongin gitu anak lo gak mau sama gue kalau anak lo mau sama gue gak apa-apa kayaknya, kayaknya sekolah dini udah sekolah dini, apaan sekolah dini? sekolah dini dong, ke sekolah dini apa? kemarin lu udah apa? itu, lima bulan gimana tanggapan lu terhadap sekolah dini lu iya atau pro atau kontra iya aja, gak usah banyakan kontra itu capek lu pada mau apa yang kontra-kontra lu sih, kayak agak tips yang hadapin pasangan yang satu gimana? gue yang satu malas debat, pasti kalah oh sama gak saya juga gak usah debat pokoknya tuh, Elva kan lagi selalu kalah eh kalah deh, salah, kalah dan salah kalau di mata rewut, susah orang posisinya di yang salah, tiba-tiba ke gue dia gak pernah bisa dibilangin bukan salah satu, gimana gue apa sih, lu banyak juga ribet tips ngadepin pasangan yang satu gimana eh gimana yang satu gimana yaudah, pokoknya pasti berdebat gak usah didebatin asikin lah sih bahasan ringan kayak respon gimana gitu, berhenti main game gue waktu itu berhenti, sekarang main lagi nyuruh mandi sekarang gue main lagi karena gue anggap diri gue udah bisa kemarin udah bisa stop ya pas habis download kok gue gak bisa main gamenya di bego akhirnya gue coba-coba lagi akhirnya udah jago lagi deh terus katanya dia mau uninstall ke kan uninstall lagi bentar lagi paling abis di video ini apa mau detikin nih sambil penonton liat nih lo uninstall maksudnya gak ini gak nyandu jadi abis seperti main game gue jadi ngerasa waktu belajar gue kurang kasih tau nih buat mungkin ibu-ibu yang mau yang mau ngajakin suami ini berhenti game gitu, kira-kira apa motivasi lo itu dulu mau berhenti game gue belajar belajar, finansial belajar eh gitu tuh belajar belajar aja baca-baca aja jadi si Ruud itu ada ilham suh gitu kayaknya dia bilang gue main game berapa jam sehari mending gue melakukan hal yang lebih berguna lebih bermanfaat karena kan dia pemerhati penggiat antusias pengantusias minimalisme gitu jadi dia berusaha mengorganize hidupnya lebih baik sehingga mau uninstall game dengan itu dia berapa bulan dia uninstall game 69 hari apa 60 hari kurang lebih ya 2 bulan 2 bulan uninstall game dia baca buku ngapa-ngapain jadi dia ngerasa atau enggak mungkin waktunya main game bisa main sama anak 69 day haven't seen you for 69 day hampir 70 hari ya 2 bulan gak ya hampir 70 hari gue uninstall jadi selama 70 gila gak berasa ya 70 hari gue belajar belajar keuangan terus? udah pinter enggak juga enggak ada kata pinter di atas langit masih ada satelit ada hotman baris kalau di atas langit masih ada hotman baris iya gue kayak netizen gitu gue tadi gue kira gue pengen ngobrolin keuangan tapi pada nonton ya kalau ngobrolin keuangan kayaknya gak ada yang suka gak ada yang suka mereka tuh sebenarnya kalau ngomong keuangan udah pada ngerti ya intinya nabung tapi gak ada yang ditabung jadi gak usah nonton sekarang abis gue belajar bukan tentang nabung lagi sekarang tentang gimana kita cari duit iya nabung itu cuma kalau udah dapet duit nah sekarang cari duitnya doang intinya apa tadi gimana ngerespon dinasetin istri ya lu gini aja lu main game lu udah pinter lu sih lu padahal kalau komplain gue kalau ngomong nyuruh suami lu gak punya mulut ngomong yang baik sama suami lu istri nih lu bilang sama suami lu supaya berhenti main game kasih buku aja tapi belum untuk dibaca juga ya ya gimana ngomongnya supaya dia minta tangkepan lu mas berhenti main game dong susah kalau suaminya gak mau kan susah 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 jadi ngomong baik-baik juga percuma kan aku juga gitu kan ngomong baik-baik masalahnya baik-baik waktu itu kita bangkrut kita bangkrut terus gak punya duit baru kita sadar kenapa gue main game gitu padahal ada harus lebih banyak yang di benahi ya lu coba bangkrut aja dulu jangan kenapa gue gini-gini amat hidup kok gak ada perkembangan gak ada gini jadi lu sadar nih kalau misalnya hidup lu mulus-mulus aja ya memang lu harus syukur tapi kok lurus aja harusnya kan naik gitu syukur-syukur naik mungkin lu juga harus mempernah diri gitu ada sesuatu yang bisa lu lakukan sehingga hidup lu bisa lebih naik jadi gak datar-datar aja iya terus gimana kalau disuruh mandi? suruh suami mandi mandi gue ya gimana? nyuruh mandi? gayungin aja terkuyur ya emang ribet ah lu kalau nyuruh kamu mandi gimana? mandi Ruth iya kan? mandi Ruth baik kan? Ruth mandi gitu ntar ntar gini ntar nanggung tapi mandi iya kadang kalau misalnya si Ruth masuk kamar mandi pas kalian lagi mandi gitu gue siram aja kan mau gak mau dibuka baju jadi dia mandi lanjut rumah tangga ini iya mana sih? iya Atsya 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 kesalian kalian kerja gimana? kira ceritanya kesaliannya sama kalau kalian lagi di bebur juga juga oke kesalian kalian gimana? eh kesalian kita berbeda sama orang kebanyakan ya kesalian kita jam 5 nih masih syuting nanti bangun jam 12 siang gitu ya terus ini sih bener-bener lagi berantakan super berantakan terberantakan daripada hidup gue sebelumnya ya karena sekarang punya anak yang anaknya juga bangun siang sebelumnya sih kaya lah kerja dia gak mau kerja iya keseharian iya lah iya lah iya lah padahal dulu sih kaya lah bangun pagi jam 6 jam 5 bangun kita normal ya sekarang pas ini lagi berantakan jadi so far intinya kalau malem tidur bangun pagi abis bangun pagi siang pokoknya kita ngomongin ga usah pagi siang sorenya ya pokoknya itu dari tidur dari tidur abis itu bangun abis bangun nanti kita makan abis makan nanti mandiin kaya lah abis itu main-main sama adek terus adek ngantuk lagi tidur siang lagi adek tidur siang main game gue main instagram nge youtube gue kaya main game gak seberapa emang emang gak berasa emang gak berasa gak berasa terus abis itu pokoknya kita entah ngedit apa ruut oh iya sekarang kita ada komunitas ikutan anak nih kita kasih tau dulu sekalian promosi gitu ya sekalian kita punya gak ada promosi kan dibilang gue main game mulu ngapain lo promosi siapa sih enggak jadi kalaupun gak main game apalaka gak ada kerja main game doang ya kalo gak main game ih si ruut gue lagi ini ngomong jadi ini ya apa gue hampel lupakan jadi aku sama ruut kan bikin sesuatu yang baru lagi gitu kan setelah memang kita lagi fokus ke gedein channel ini terus kita juga bikin salah satu komunitas bukan situs ya situs ya situs komunitas media untuk ibu dan anak dan keluarga jadi media keluarga bahas tentang ibu yang mau hamil ibu hamil dunia ibu yang sudah punya anak parenting gimana kebiasaan ibu kebiasaan bapak gitu kan lebih ke keluarga tips parenting segala macem ada di mamaklopedia jadi di follow instagramnya at mamaklopedia jadi segala sesuatu tentang ibu dan anak tentang bapak semuanya jadi ada di mamaklopedia tadi mau bikin mama ibu klopedia kayak kepanjangan jadi mamaklopedia aja ya karena biasanya main instagram kan mama nanti bapaknya nimbrungin aja ya oke bapaknya main game terus kalo kalian libur sama kita libur setiap hari kalo gak ada callingan gitu kan ya jadi pekerjaan utamanya apa sih katanya gak punya duit kok tajir ah sih tajir orang-orang badat bilang katanya gak punya duit kok bisa liburan gitu gimana pekerjaan utamaku aku mah youtuber hits nomor satu ibu dan anak sejagat raya saya editor saya editor vd editor youtuber producer ibu istri semuanya ada gak usah kerja maksudnya gak usah kerja terus-terusan kalo duitnya cukup udah cukup aja gitu jadi apa sih yang mencari dalam hidup ini gitu kan kan jadi gue baca buku jangan terlalu fokus kerja maksudnya aku sih gak pernah fokus iya lu parah-parah kalo lu jadi setelah gue belajar tuh aku udah bener kan berarti gak fokus-fokus sama tapi lu gila gitu jadi intinya ya kalo gue sama lu tuh emang orangnya gila jadi gak usah ditiru-tiru amat tapi menurut gue gue sama Ruth tuh kerja lu buat apa gitu kalo lu kaya tajir melintir juga buat apa kalo lu gak bisa nikmatin gitu gue punya temen banyak orang kaya ya mereka tuh iri sama kita kenapa karena kita kayaknya seakan-akan terlihat bisa menikmati hidup kita mau kemana ayo mereka sedangkan yang harus kerja terus ada kalo mereka tuh punya duit banyak tapi mereka gak punya waktu buat menikmati tapi kalo gue sama Ruth punya waktu super banyak tapi duitnya terbatas buat kita nikmati ya kita syukuri aja lah apapun itu ya jadi intinya lu banyak-banyak aja liburan duit lagi terbatas bukan terbatas pernah ada pernah ada banyak tapi tapi kita jadi pelajar yang kita lakuin sekarang nyari pemasukan yang lebih banyak daripada kerja gitu jadi apa kerja tuh jangan membanyakan gitu jadi yang penting cukup ya cukup uangnya kerja masakannya kadang uang kadang gak akan pernah cukup manusia wih dong uang gak pernah cukup ya makanya belajar jadi udah banyak caranya oh makanya jangan lupa di follow at mamaklopedia disitu kita nanti akan bahas gimana penghasilan 3 juta 5 ada 3 juta juga 3 juta bisa nabung tetep kalian bisa jalan-jalan ke mall tetep kalian bisa beli kopi kekinian tetep jadi 3 juta 5 juta sebenernya itu kalian bisa masih nabung bisa nyiapin dana darurat segala macem nanti kepoin di at mamaklopedia oke lanjut dana pendidikan dana pendidikan udah kita bahas ya di video terpisah imunisasi or vaksin wah itu kelewat yang mana resep anak 1 gtm ada ada di video gue yang lain imunisasi gue juga belum pernah belum pernah bikin imunisasi ini nih yang gue mau bahas maraknya perselingkuhan dunia kerja kak windy diwiwit kenapa? kamu lagi diselingkuhin apa? kamu yang berselingkuh gitu orang kerja mah pasti selingkuh kan pasti kalo di kantor kalo di kantor chance nya tuh gede banget kan kalo gue mag agak bisa setiap hari ketemu dia mulu kamu emang mempanyain? iya kagal lah kalo pengen juga diem-diem tapi gue sama Ruth ini pernah bahas juga ya kalo mungkin gue sama Ruth sama-sama bekerja kantor mungkin chance nya sangat besar untuk lu berselingkuh dan Ruth berselingkuh karena kita di dunia kita juga banyak teman-teman yang berselingkuh gak usah selingkuh deh begini-gini aja sama tempat di kantor lu apa sih gini-gini iya begini-gini oh kok depetan duduk depetan ada listrik kayaknya nyamber terus begini-begini kalo sama suami ketebak lu ketebak ini nanti gak selingkuh teman sebangku kan tapi gremut-gremut ya teman sebangku kan makan siang bareng iya dianterin dianterin oh bahkan ada yang bikin gue shock waktu itu temen gue gitu ya sangat betet keluarganya super baik-baik gue shock karena dia berselingkuh sama temen kerjanya yang temen kerjanya sama-sama mereka berdua punya anak oh iya parah kaget super kaget habis-habis itu tobat sekarang tobat habis itu namanya kantor jauh karena berawal dari kalo sama suami kan lo liat ya kayaknya gontok-gontokan ribet udah gak ada chemistry-nya lagi mungkin tapi ketika ke kantor ketawa-tawa dari pagi hingga sore hidup lo banyak di kantor terus sampe rumah cat-catan lagi senyum-senyum dapetnya senang-senangnya doang dapetnya senang-senangnya doang kayak kayak jadi pelarian gitu saling belarian gitu ya gimana jadi main siasatinya bos ya udah kayak kita aja kalo apa gak usah kerja kantor gak usah kerja kantor pokoknya suami sama istri kemana-mana harus bareng aku sama Ruth bareng terus gak bisa kemana-mana gue gak bisa kemana-mana gue udah aku Ruth aja kalo lagi boker Ruth banget sih cepetan aku cepet-cepetin gitu aku tuh dari whatsappan sama cewek pas lagi di WC kan gue gak tau mati oke baterainya abis ini dari swastianis swastianias jadi ibu yang kuat super ceria walaupun banyak yang banget yang harus dipikirin Kakak kakak apa sih gue itu tulisannya begitu ya emang gimana namanya juga ibu namanya juga ibu iya kita sebagai makhluk tapi jangan pikirin itu gue lu ah ribet kayaknya kayaknya ibu yang paling kuah banget ngomong bapak enggak ya biasa aja maksudnya kalo bikin lagi tumbuh jadi kayaknya lu pengen penang sendiri ikhlasin aja gitu maksudnya ikhlas maksudnya ya udah gitu emangnya nasib lu jadi ibu lu pikirin aja ntar anak lu 6 tahun udah gak sama lu apa umur 6 tahun dia udah punya temen jadi mungkin mau ngomongin bukan cuman konteks anak tapi juga suami ini ya oke cuekin aja rilek 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 jadi istri jadi ibu aja ya seperti biasa kan sebetul gue telapak kaki ibu ya rilek aja ya capek capek gimana kalo suaminya ngeselin coekin coekin enaknya si rilek ini abis ini gue gak tau suaminya mereka kalo lu aja kalo suaminya kayak lu tapi kalo ada kayak temen gue tuh main hp ya ada deh temen kita wongkrong juga main hp pas gue juga kalo jadi istri juga stress juga mau ngomong gimana juga biung ya tapi kalo dia ngobrol ya ngobrol banyak ngobrol kadang-kadang ditaruh dulu apinya diomelin dulu diomelin yaudah gak bisa jawab ya karena gue juga bermasalah nih hahaha kayaknya iya udah begitu aja iya udah begitu aja iya udah biasa aja iya udah biasa aja gua usah ribet lu jalanin aja iya gua kan lu doang capek semua capek jadi bapaknya juga capek kan lu gonggong dulu bapaknya jadi kuat jadi kayak lu juga kuat juga lu kuat di gonggong bapaknya kuat di gonggongin dia seneng banget kan iya salah salah kuat nih gua soso-soso paling yaudah itu itu rompongan lu jangan dulu jangan sebelum gua kawin lu gak usah ngerasa paling ngerasa paling tuh lu yang paling capek yang lu paling hebat lu paling urus anak lu paling tersiksa lu paling sedih paling gimana karena suami juga merasakan hal yang sama gitu sama kalau lu hidup-hidup bareng juga gak usah tapi banyakan istri tetep hidup ibu iya iya oke terakhir ya dari Rahmawati mantan 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 lu ada berapa tujuh tujuh mantan gua ada dua belas ada kuatnya ketemu terakhir di itu pas kita makan di rumah rumah makan iya rumah makan iya rumah makan mantanya belum kau mindi seneng hahaha gak juga lah lu yang bilang ngantret kok gua seneng apa hubungannya iya belum nikah dia gitu terus kenapa biasa aja terus kok gua seneng terus ada lagi mantannya nikah di hotel campinski yang mana tuh mantan lu nikah di hotel campinski siapa? yang dokter oh yaudah terus dia terus kebetulan mantannya ini mantannya temen diri mereka segeng masa mantannya satu geblek ya mereka teker tekeran terus mereka tuh kayak ngata ngatain ini suami mantannya yang katanya kurang ngaca tapi gua bilang iya lu ngaca dong berdua gua ngomong dia sama-sama temennya satu gue yang sama-sama mantannya dia ya lu ngaca ya gitu mereka dia tuh kawinya di hotel campinski none berapa gua rugi dia dia tuh gak ngatain sampe gua telpon mantan gue sampe gua telpon kedua sama temen gua sampe gua kata-katain tapi direject gue lagu sama tunangan gua kulit dulu ya Wih, sombong banget di penggul kata-katanya Tapi dia kan kalunya di Ketinski, bodo amat Gak dibawa mati Ya udah, muka juga ganteng gak dibawa mati Buka aku sekarang jenglek Dulu cakep Siapa seluruh rumah ada ketinggalan gak? Mantan terindah, Bo? Gak ada Mantan terindah? Gak ada, sampah semuanya Gak lupa Tanya dong ke gue ya mantan terindah Gak mau Gak ada, lu juga Udah, udah, udah Udah ya Itu, Kak Apa sih? Kueni kecantikan yang murah tapi tokcer Udah gue bales Udah Mana ada kueni kecantikan murah tokcernya Kueni kecantikan mahal ya, Bos Oh bagus, Oke Kisah, Wadi, berapa juta Puluhan juta, ratusan juta Coba buat muka Tokcer gak begini-gini juga Tokcer, banyak yang ini Terima kasih Ini aku diendorse Dermaster ya Terima kasih untuk Dermaster Mukaku sekarang udah cantik Dulu cantik, makin sekarang cantik Diendorse dua satu lagi ya, Bos Senopathy Senopathy skin center untuk Slimming Untuk muka Dermaster Sekali Sekali treatment Aduh jual ginjal, Bos 80 juta 80 juta Baru dua kali, jadi total udah 160 Siapa yang dua kali? Dermaster Eh bukan, bukan Dermaster Ssd Senopathy skin center Oke, segitu dulu ya Tanya jawab kita Sharing kita tentang dunia Bapak, Ibu, rumah tangga Dan segala macam Jangan lupa di follow instagramku At Raitha Elfa Dan di media Ibu dan anak Parenting At Mama Aklopedia Comment di bawah Terus apa lagi? Udah Instagram dia percuma Kalo gue kasih tau juga Root Abi Yoga Gak akan di approve sama dia Dia sok artis banget Bukan Instagram di privat-privat Gak usah main social media loh Yaudah Sampai ketemu di video berikutnya Di like, di share ke semua social media kalian Semoga ibu-ibu lain Lupa bapak lain Ketarambung kayak kita Bye-bye Sampai ketemu di video